Halo sahabat bonsai, kembali lagi bersama channel imajinasi bonsai di video kali ini saya akan merawat bonsai serisah atau seribu bintang bonsai serisah atau seribu bintang itu harus dilakukan perawatan rutin karena kalau tidak rutin dirawat itu banyak anak yang tumbuh di akar itu akan sangat mengganggu pertumbuhan maka harus kita rutin merawatnya yang pertama kita harus bersihkan bersihkan ini dulu kita harus telaten memang kalau tidak telaten ini akan sangat menghambat dan merusak akar ada pun ini akan mengurangi daya tumbuh bonsai kesuburan bagian atas ini akan sangat terhambat bila mana ini tidak dibuang makanya harus kita bersihkan nah ini setelah saya bersihkan sudah terlihat lebih baik lebih rapi karena tidak ada anakan-anakan kecil yang tumbuh ini sudah terlihat lebih baik karena serisah itu mudah sekali ya tumbuh anakan-anakan kecil di akar itu bisa kadang kita harus sebulan sekali itu kita bersihkan nah setelah kita bersihkan nanti selanjutnya akan saya rapikan bagian atasnya sedikit saya rapikan sekarang kita rapikan bagian atasnya atau tajuk-tajuk ini harus kita rapikan untuk mempercepat kerapatan pada ranting-ranting yang ada nah serisah ini termasuk jenis tanaman yang lambat karena kecil pun ini dirawat untuk sampai kerapatannya itu agak lama tapi kalau kita rawat rutin sering kita pangkas maka itu akan lebih cepat harus kita sering rapikan aja kita cukur-sukur seperti ini rutin mana kalau nanti kalau sudah panjang langsung aja kita cukur atau pangkas supaya cepat itu cepat rapat pada perantingannya harus kita sering rapikan untuk membuka dimensi juga ini untuk memperjelas dimensi-dimensi dan ruangnya nah ini saya merawat pohon ini sudah kurang lebih 4 tahun masih seperti ini dulu dari kecil jadi kita dapat pipit ini 4 tahun sudah seperti ini perkembangannya nah ini setelah saya rapikan sudah lebih rapi tinggal nunggu lebih rapat lagi nih masih panjang lumayan prosesnya nah ini nampak dimensi ruang-ruangnya sudah agak lebih jelas nah ini pohon serisa dulu pernah saya presentasikan juga di kelas prospek mendapat predikat lumayan kita akan masuk di terbaik ke 8 atau masih di kategori base 10 ya kita dapat di base 8 oke sekian dulu video dari saya dan kita lanjut lagi di next video selamat menikmati selamat menikmati